Intro Ya, kita akan melanjutkan lagi ngoding iseng kita bikin aplikasi restoran kalau kemarin, gak kemarin sih ini saya terakhir ngoding ini itu minggu lalu, niatnya mau melanjutin hari setelahnya, tapi ternyata gak sempet, yaudah kita lanjutin sekarang aja, sekarang hari sabtu pagi, ini nanti nanti rencananya saya mau nambahin, ngelengkapin CRUD nya ini aja, lalu saya akan istirahat dan entah kapan akan dilanjut lagi, semoga bisa cepat selesai, oke sekarang saya mau nambahin menu dulu, biar gak cuma satu menunya tadi saya udah download gambar di google sate ayam kasih harga 20 kemahalan ya, 20 ribu aja ini makanan choose file saya taruh di mana tadi ya tadi saya taruh di desktop gambar sate ayam submit column created by cannot be null kenapa null kita lihat controller menu, kok jadi error lagi sih lama gak dibuka created session gate id padahal saya udah login loh atau saya oh sessionnya abis tapi gak ke lockout belum dikasih itu ini coba saya kasih loginnya apa ya kemarin saya bikinnya kayaknya ini ya nah saya tambahin disini home sama menu ya sampingnya home biar gampang gak usah ngetik url nya ngetik url nya saya kedein dulu kalau nambahin menu ada di layout lalu nah disini saya mau tambahin menu ngarahnya ke base url menu save buka aplikasinya lagi refresh kok apa harus bikin list lagi ya oh maaf tadi saya cut saya bikin list salah 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 save save refresh nah udah disampingnya menu nah udah ini ada keluar sekarang mau tambah menu tambah menu sate ayam harganya 20 ribu rupiah kategori makanan kita pilih gambarnya sate ayam kita simpan nah kesimpan tadi gak kesimpan karena saya belum login nah jadi biar gak kejadian kayak gitu nanti ketika masuk ke aplikasi kita lakukan cek login itu nanti bisa digunakan filter untuk membantu itu tapi itu ntar aja kita kita mau CRUD nya ini dulu satu lagi tambah menu sateh manis harganya sateh berapa sekarang ya 4 ribu mungkin ya udah lama gak jajan di luar saya kategori minuman sateh gambarnya udah ada submit oke udah ada tiga ini sekarang saya mau nambahin menu edit ini editnya belum jalan kan edit itu nanti bisa untuk merubah gambar merubah nama merubah harga oke sekarang kalau ngedit tentunya kita akan masuk ke menu controller ini sama ya seperti sebelumnya ini saya langsung live coding gak nyiapin terlebih dahulu jadi nanti kalau ada salah-salah atau error-error ya mohon dimaklumi oke untuk update ini gak jauh dari create sebenarnya hanya beda dikit harusnya ya jadi saya mau nyontek dari create ini pertama kita bikin halaman kosongnya dulu aja public function update update atau edit ya edit aja update deh biar CRUD labelnya yang di depan aja yang ini edit kita kasih return view return view menu update save kita bikin halaman update view update terlebih dahulu di folder menu new file update.php isinya apa copy paste aja dari create bahkan biasanya ada ya yang bikin form aja gitu tapi jadinya update sama create suatu halaman cuma main di variable aja buat bedain tapi saya lebih suka dipisahin biar kalau ada apa gampang karena saya gampang bingung orangnya jadi saya pisahin aja ini saya ganti edit menu edit menu edit menu oke saya simpan dulu lalu di halaman index ini saya mau mengganti behavior tombol edit masuk ke index disini ada edit kan kita kasih ahref base url menu edit simpan kita refresh kita klik edit controller method is not found di controlnya saya kasih nama edit aja deh biar gak bingung jadinya create edit delete nah ada kalau mau balik ini saya klik edit nah edit menu ini oke ini halamannya masih sama kayak create ya belum kita kasih behavior apa-apa belum kita edit edit disini nah itu edit menu saya mau ngambil data model model menu model menu sama dengan menu model ya biar sama kayak ini biar seragam menu model sama dengan menu menu model lalu saya mau ambil menu spesifiknya ini saya kasih menu aja menu model ada find di ci4 find one apa ya ci4 model find one kita cek dulu di dokumentasinya ini dokumentasi versi berapa ya cek dulu versinya saya sering nyasar dokumentasinya sering gak sesuai versinya biar gak nyasar kita dari webnya langsung nah ini di modeling data terus kita cari cara buat nyari by id finding data langsung bisa find return a single row where the primary key match seperti pakai ini find lalu primary key-nya apa find one itu di yii kayaknya kita kecampur-campur find nah ini kita harus nangkep id-nya nangkep id-nya kita bisa pakai apa ya pakai gate segmen kayaknya bisa disini di index tadi ini kita kasih tiga eh kita kasih id-nya berapa kita kasih slash lalu kita kasih parameter id id-nya ada di menu id nah kayak gini jadi dari index tadi dia akan mengakses segmen ini jadi nanti linknya jadi bla 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 slash controller menu slash function edit lalu ada id-nya sepertinya begitu lalu untuk menangkapnya kita pakai segmen gate segmen apa ya kalau gak salah saya lupa adakah gate segmen coba incoming request class saya cari dulu ya saya juga lupa hmm nah ada URI gate segmen cara penggunaannya kita lihat di codingan saya sebelumnya saya juga lupa daripada lama nyoba-nyoba di CI forum coba di app controller di controller reply pasti ada nih nah kayak gini this request URI segmen kita kasih nama id menu hitungan segmen ini segmen 1 2 3 kayaknya ya kita tes aja ya kita tes kita echo id menu lalu kita exit apakah jadi ups sorry kita kita balik ke menu kita klik edit ah bener berarti segmennya 0 1 2 3 ini tadi parameter id menunya 4 ke passing tadi saya print kan jadi keluarnya 4 oke kita udah dapet id menunya kita bisa pake disini id menu lalu menunya kita bisa passing kesini menu menu lalu di halaman update kita kasih judulnya edit menu kita ambil namanya tadi kan cuma edit menu doang sekarang kita cek undefined oh saya typo mono model ini harusnya menu model simpan refresh nah ada edit menu nasi goreng jadi ada keterangannya apa lalu sekarang kita mau ngasih default value kan kalau ngedit kan berarti datanya udah ada kita kasih datanya disini biar pre-fill pre-fill jadi user gak nebak-nebak yang sebelumnya berapa nih tapi kita kasih segini dulu harga default nama default harga defaultnya apa biar user ngedit ngubah jadi berapa oke itu kita kasih di update nah ini disini nama value-nya kita kasih s model eh maaf eh maaf kita nakses ini ya nakses ini menu jadi ini menu nama koma value menu harga simpan kita refresh nah jadi ada preview-nya jadi misalnya mau ganti tinggal ganti ini tau yang sebelumnya value-nya apa gak dia nebak-nebak misalnya dia mau ganti harga dia tau harga sebelumnya berapa gak harus balik ke sini terus diinget-inget oh nasi kering 15 ribu saya mau ganti jadi di 10 ribu nah gitu tapi udah ada infonya disini kategori kemarin bikin kategorinya gimana ya oh kayak gini mungkin kita pakai cara yang ber-ber aja deh value makanan kalau gak salah bisa dikasih ceket gini untuk ngecek di apa radio button oh iya bener kita kasih if kalau gak salah 1 makanan 2 minuman kan ya kita kasih if atau kita pakai ternary operator namanya jadi itu if tapi lebih singkat ini menu di db namanya apa ya id kategori atau kategori ya saya lupa kita buka localhost phpmyadmin kita buka db restoran di menu menu oh kategori aja oh saya disini ngasihnya bukan id ya karena cuma dikit saya kasih itu apa kemarin text kalau nanti menunya banyak lebih recommended dikasih angka aja dikasih kategori nge-refer ke tabel master menu kategori sama dengan makanan maka keluarin cek kalau enggak udah null aja kasih apa ya kita iko cek ini ini oh enggak perlu kita kasih string kosong aja kita save kita coba di bawahnya semoga berhasil ya kita kasih value minuman save refresh refresh nah menu sate ayam udah ada kecek makanannya menu es teh manis oke udah kecek minumannya ini karena sedikit ya karena sedikit jadi kayak gini kalau kategorinya banyak ya nampilin ini nanti nggak pakai manual kayak gini langsung aja dari tabel masternya diiterasi nah kita mau ngedit nasi goreng lalu gambar kita kasih gambar yang udah di upload disini biar user tahu pengen ganti apa enggak kita kasih disini mali ya kita kasih hr gambar menu gambar menu tabrik buat nampilin gambar ini ctrl c update img src base url menu gambar save copy paste aja udah jadi karena udah sama kita refresh nah gambarnya keluar jadi usernya bisa memutuskan mau ganti gambar apa enggak gambarnya udah bener atau belum di edit ini ini saya kasih break satu lagi biar ada ininya atau hr aja deh nah gambar menu ini jadi user bisa memutuskan mau milih gambar baru apa enggak sekarang kalau kita klik submit behaviornya harusnya ganti datanya kan itu kita bikin dulu karena belum ada sampai sekarang nah di bawahnya menu sini kita kasih if this request get post kalau ada data yang di post kita berikan behavior ini data sama dengan this request get post sama kayak di create menu model udah kita panggil sekarang kita panggil menu entity entity nya new app entities menu lalu kita definisikan menu entity id sama dengan id menu lalu menu entity fill data lalu karena itu update kita kasih updated by sama dengan session get id oke kita coba ini dulu ya kita coba ini dulu saya refresh tidak perlu refresh sebenarnya saya tambahin nasi goreng kambing jadi harganya agak mahal ya kambing ya submit kok malah jadi bikin ini baru ya saya kan ngedit yang ini padahal menu entity id nya sudah saya definisikan disini kita lihat di coding saya sebelumnya aja untuk edit untuk update save reply oh menu model save menu entity lalu tadi di form update nya ini masih mengarah ke menu create kita ganti menu update menu update lalu kita kasih id nya berapa menu id di segmen nya biar bisa dibaca simpan nah sekarang kita coba edit ya semoga benar nasi goreng nasi goreng apa ya seafood harganya 25 ribu submit ya ampun tadi saya lupa gak nge-refresh dulu karena tadi form kan klien di-refresh dulu nah sekarang kita coba lagi nasi goreng apa lagi ya nasi goreng ke abang-abang kemurah harganya 12 ribu aja submit controller ya ampun tadi kan ini edit kan ya kenapa menu edit bukan update kita back lagi kita refresh lagi nasi goreng abang-abang 12 ribu ribu submit nah udah ganti tadi gak pindah halaman karena saya belum kasih disini redirect biar bisa redirect pakainya ya gini nih saya sih biasanya definisikan dulu segmennya segmennya ke menu edit lalu ada id-nya id menu lalu set flash data anda berhasil melakukan edit menu flash datanya kayaknya kemarin kemarin udah saya kasih sweet alert kalau gak salah ya lalu disini ada nah udah bener kayak gini ini saya mau edit lagi jadi nasi goreng biasa abang-abangnya ilangin aja submit di session oh iya saya gak saya gak nyimpan ini kayak gini mobilnya kayak gini sessionnya simpan ulangi lagi tadi udah ke update ya cuma tadi nge-save-nya udah bener cuma pas redirect belum bener ini saya edit lagi nasi goreng jadi 15.000 harganya bentar kalau ini ke menu edit lagi ya gak kelihatan gantinya apa ini saya kasih ke menu index aja biar kalau nge-save balik ke halaman indexnya submit udah keganti 15.000 harganya oke untuk edit udah sekarang kita akan ngasih oh sebentar tunggu dulu misalnya kita mau ganti gambar kan belum di ini ya belum di apa belum di kasih belum di kasih metodnya untuk nyimpan gambar kita kasih buat nyimpan gambar di bawahnya entity aja deh kita kasih ini untuk validated nah if validated if ada gambarnya kita copy aja sih sebenarnya ini biasanya saya masukin di itu saya masukin di entity biasanya biar gak ngulang-ngulang kodenya oke sekarang kita coba ngeganti menu ya sate ayam kita ganti gambarnya sate ayam nya kita searching dulu sate ayam enak image nah kita ganti gambar dari kompas ini mohon maaf ya kalau kena copyright halo gak izin dulu saya cuma dapet di google save image as sate ayam enak kita ganti choose file sate ayam enak tadi mana ya oh ini submit gambarnya harusnya ganti oke gambarnya udah ganti sekarang kita ngasih method delete nya untuk delete itu lebih simple lagi sebenarnya tapi saya lupa codingannya itu cuma ngedestroy session aja sih sebenarnya kita copy paste aja ini kita copy semuanya ini kita edit ini kita ngambil ID menu list request URI get segment 3 kita pakai model menu new menu model lalu kita delete by ID primary key nya ID menu btw kok gak jalan ya tadi ya oh kalau sukses belum saya kasih ini belum saya kasih apa message kita kasih message sweet alert sekalian ya biar ini agak bagusan dikit sukses disini kita kasih hampir sama if sukses tidak sama dengan 0 ada iklan sebentar oke kita lanjut ini kita gak perlu ini lalu ini file fire icon sukses ini kita kasih bukan ops ya apa ya kita kasih sukses saja html nya disini kita kasih message sukses nya simpan jadi jadi harusnya kalau sukses nanti ada message nya sukses sukses terus apa message nya ini sukses anda berhasil melakukan delete menu di redirect ke saya redirect ke menu index saja ke dalam itut lagi jadi gak kemana-mana simpan kita tes buat delete yang data sampah tadi ini yang salah oh disini di index kita kasih ini href ke hapus di index php nah kita kasih base url ini ke delete menu delete simpan refresh karena kita ganti link disini jadi harus di refresh ini kita hapus aduh mohon maaf lagi ini sessionnya karena sebelumnya saya session saya simpan di index session ya ini langsung aja kayak gini simpan ini harusnya nah tapi kenapa session successnya gak keluar ya masih ada salah kayaknya hmm harusnya sih keluar alertnya success success set flash data harusnya ini ke fire sih hmm if success tidak sama dengan null get flash data success saya print air success exit coba saya tambah menu sampah dulu ini kenapa mati ya ini kenapa spark saya mati oh saya exit disini jadi gak keluar apa-apa karena gak ada suksesnya nah menu kenapa yang gak ketangkep get flash data successnya tes tes gak usah kayak gambar ya submit ini angka submit ini session set flash data success success kenapa sessionnya gak kerekam harusnya sama kan ya cobain saya exit setelah success get flash data success hapus oh ada nih flashnya simpan coba lagi coba lagi tes 10.000 submit kenapa gak keluar ya tweet alertnya atau mungkin if success tidak sama dengan 0 ini udah nge swall fire swall firenya harusnya udah jalan kita lihat contekan ya gimana di app view layout set flash data success if success tidak sama dengan 0 sama kok manggilnya if success tidak sama dengan 0 harusnya nge fire ini atau jangan-jangan perlu direfresh hard ya hard di ini test 10.000 tadi udah saya shift refresh biar nge-clear case juga ini hapus harusnya ada ininya ya ada flash data nah harusnya keluar kayak gitu tapi yang success atau jangan-jangan icon success ini gak ada ya di swall coba kita inspect ada error enggak kita lihat di console kita cek dokumentasinya ada gak sih icon success switch alert ini error oops oh kayak gini doang 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 salah ini nah kita kasih ini speed alert nya yang ini good job gak usah pakai icon icon ini kita kasih text suksesnya suksesnya simpan kita coba tambah menu tes 10.000 makanan submit ini harusnya hapus keluar dong why gak keluar kenapa gak ke trigger nih suksesnya saya penasaran console missing kurung tutup after argument list swall fire ini dimana ya kita view pack source nya biar kelihatan oh iya saya kasih if ya jadi scriptnya belum kelihatan kalau gak ada if nya coba kita tambah menu dulu tes ini karena gambarnya gak ada jadi kayak gini keluarnya yo pack source harusnya ada sukses tapi ini gak ada loh hapus kenapa suksesnya gak ke trigger ya padahal karena ini if sukses gak sama dengan 0 dikeluarin apa suksesnya saya salah tulis ya sama kok if oh ya ampun ini belum di wrap di string jadi bentuknya string ini tadi oke kita cek lagi harusnya udah bener sekarang tambah menu menu tes harga ini submit ini kita hapus nah sukses jadi udah keluar alertnya tadi kurang titik petik aja karena ini harusnya string di javascript nya oke kita udah bikin menu crud crud di menu halaman crud di menu ini basicnya kalau udah ada ini udah ada ini saya mau bikin halaman yang buat kliennya halaman yang buat jadi nanti kalau misalnya ada pelayan atau mungkin ngetouch apa ya ada kayak monitor sendiri biar pembelinya milih makanannya nah itu saya mau buat tampilannya disini nanti saya kayaknya pakai jquery tapi ya entah kapan nanti akan saya lanjutkan tapi mungkin bentar-bentar ini apa minggu depan mungkin akan saya lanjutkan oke terima kasih buat yang udah ngikutin ngoding asal-selan ini saya mau istirahat dulu saya Defendi Taman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih